Memasuki musim ibadah haji, beragam pernak-pernik khas tanah suci di pasar Bong Surabaya diserbu pembeli. Kesempatan ini pun dimanfaatkan pedagang untuk meraup keuntungan. Membawa oleh-oleh untuk kerabat dan keluarga sudah menjadi tradisi sepulang dari tanah suci. Hal ini terlihat di pasar Bong Surabaya yang merupakan pusat souvenir haji. Tiap harinya diserbu lebih dari ratusan pengunjung. Aneka pernak-pernik khas Timur Tengah seperti sejadah, jilbab, kurma, kacang Arab menjadi favorit pembeli. Jika Anda ingin lebih praktis, disini juga tersedia oleh-oleh dalam bentuk paket yang berisi air zam-zam, kacang dan kurma seharga 20 ribu rupiah saja. Ya, sejadah merupakan salah satu item yang paling diburu oleh pembeli. Biasanya kalau corak dan modelnya hanya gambar kabah dan masjid, sekarang lebih beragam lagi seperti corak yang abstrak satu ini. Untuk harga sejadah bermacam-macam. Mulai dari Rp170 ribu hingga Rp3 juta rupiah per kodi. Tergantung corak dan kualitas sejadah. Kebanyakan para jemaah haji sudah mempersiapkan oleh-oleh jauh hari sebelum keberangkatan. Bahkan ada yang mempersiapkan satu tahun sebelumnya. Omset penjualan yang didapatkan pedagang pun meningkat 20% dibanding hari biasa. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya, sekarang penjualannya menurun. Tapi kalau dibandingkan sama hari-hari biasa, memang ada meningkat ya. Sekarang kan lagi, ya lumayan rame lah. Para jemaah memilih berburu souvenir di tanah air karena lebih mudah dibanding membeli di tanah suci. Kalau dibeli di tanah air ya karena nanti yang bawanya dari sana juga berat, riko gitu lho mbak. Jadi mending beli di sini, cari yang agak mereng lah harganya. Iya, supaya kita fokus untuk ibadah. Jadi enggak mikir-mikir oleh-oleh yang sudah siap semua. Sebagian besar barang-barang di pasar bong ini didatangkan langsung dari Arab. Para pembeli juga dapat menawar agar mendapatkan harga yang dikehendaki. Gea Klarissa, Surabaya